Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Di video kali ini saya mau sedikit berbagi Cara mengatasi Smartcam atau IP Kamera yang sudah terhubung Dengan DVR atau NVR Sering mengalami Close koneksi Atau tidak tampil lagi di DVR nya Oke Bagaimana cara mengatasinya Simak video ini Baik teman-teman Kita langsung saja Praktikan Ini saya ada Satu kamera Yang sudah terhubung dengan DVR Dabba Ini kamera TP-Link TAPO C200 Sudah tampil di live view nya Ini Saya akan coba Restart DVR nya Dan juga Restart Router Wifi nya Apa yang terjadi Jika Kita restart Apakah IP nya akan berubah Oke Kita coba Oke teman-teman Ini sudah saya restart DVR Router Wifi Dan juga kamera Ini kalau untuk tampilan depannya Sudah tidak tampil lagi ya teman-teman Kita coba masuk ke menu Masuk Masuk Kamera Kamera list Nah ini statusnya Kamera sudah merah Kemungkinan besar ini sudah last koneksi Sudah ganti IP Untuk memastikan Kita coba search kembali Persearch Nah ini IP sudah berubah Jadi 192.168.0.101 Nah ini biar terhubung lagi IP ini harus dirubah Sesuai IP ini Oke kita coba ya Berapa tadi 101 Kita coba Router 11.1.101 Nah ini Statusnya Langsung berubah Jadi Hijau Kembali LiveVue Juga Sudah muncul Nah ini Agar Tidak Berubah Terus IP nya Maka Untuk Smart Game Dan IP Camera Harus Atau wajib Kita Setting Statik ya teman-teman caranya sangat mudah kalau untuk produk Imo you yang dikoneksi apa yang dikoneksikan ke jawa ini bisa langsung kita setting statik di pengaturan atau pengaturan di VR nya tapi kalau kamera lain semacam detailing TAPO atau Bardi ini dia nggak bisa disetting statik di VR jawa karena beda keluarga ya caranya kita setting statik di router WiFi masuk ke pengaturan router WiFi nya lalu masuk ke pengaturan ini saya pakai router WiFi TP-Link VR820 untuk router-router yang lain mungkin sedikit berbeda ya teman-teman intinya kita masuk ke pengaturan advance lalu masuk ke Network lalu DHCP server ke address reservation lalu klik add lalu klik view connection device nah ini ini IP yang sudah masuk bisa kita lihat disini dan tinggal kita pilih mana yang mau kita statik untuk kamera tadi untuk yang belakangnya 101 atau ini udah terkeren sini ya c200 ini IP kamera tinggal kita klik nah ini udah langsung muncul MAC address nya berikut juga IP address nya lalu kita save nah ini udah selesai jadi IP nya sudah static terdaftar di router WiFi nya ini status harus on ya teman-teman jadi misal ini ini routernya di restart seperti apapun IP yang didapat oleh kamera tetap 192.168.0.101 Oke kita coba restart lagi apakah IP nya akan berubah di VR nya juga kita restart dulu nah sudah teman-teman sudah nyala kembali dan kamera tetap nampak muncul ya Nah ini kamera atau IP kameranya tetap sama enggak berubah-ubah artinya ini udah berhasil kita setting statik di router WiFi nya oke teman-teman cukup mudah ya cara kita setting statik di router WiFi atau kamera smartcam agar tidak loss koneksi atau sering gondal ganti IP nya oke mungkin cukup sekian video dari saya semoga bermanfaat jangan lupa like dan subscribe tunggu video-video saya selanjutnya wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh abone ol